Sejarahnya kan kadang-kadang ada saudara-saudara kita juga yang ada ganggu ibadah saudara-saudara kita yang lain. Sebetulnya kan gak enak juga orang lagi ibadah kita nongkrong, hulang-hulang, disana kan gak enak juga. Tapi ya karena ada sebagian juga yang kadang-kadang genit, pengen ganggu, pengen ngari-riwe, ya kita pastikan kita ikut menjaga. Karena apa? Kalau satu sisi kita terluka, ya semuanya kita terluka. Kalau sisi kita sobek, semuanya juga pasti sobek. Ya ketemu lagi di Cinta Perspektif Lintas Iman di segmen yang kedua. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak tentang apa itu Indonesia, tantangan dan merawatnya seperti apa. Nah sekarang kita tanya nih kepada dua tokoh kita bahwa sesuai dengan judul Cinta Perspektif Lintas Iman, Walaupun tadi sudah dikupas, sudah dikupas mungkin kita lebih dalami lagi sedikit. Banggo, Romo, Cinta itu apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya sih tadi sudah dikupas ya, cinta ya. Tapi kita tambahlah katakanlah gitu. Jadi kalau cinta itu boleh dikatakan sebuah emosi ya sebenarnya. Sebuah emosi yang dari kasih sayang, yang berbentuk sebuah kemelekatan gitu ya. Tentu cinta ini juga tumbuh pasti dengan harapan. Tidak sekonyong-konyong cinta itu tumbuh, tapi tidak ada sebuah harapan. Saya yakin cinta itu adalah sebuah harapan. Ya, sebuah harapan. Kalau kita sudah berbicara cinta, pasti itu adalah yang tulus. Yang murni, yang keluar dengan baik. Karena kalau dikatakan yang keluarnya itu yang tidak baik, itu bukan cinta namanya. Ya, sementara cinta kasih sendiri itu bersifat yang seperti saya katakan akan tumbuh itu apabila kita memiliki motivasi yang jujur. Ya, motivasi yang jujur dan yang bijaksana. Karena cinta kasih itu bisa berkembang, terbentuk, itu melalui dulu pikiran, kemudian ucapan, dan perbuatan. Apabila cinta kasih itu hanya baru mentok sampai di pikiran saja, itu sebenarnya juga belum dikatakan cinta kasih yang tumbuh dengan sempurna. Ya, dia tidak akan merealisasikan cinta kasih itu. Hanya baru cuma sampai pikiran. Ya, misalkan seperti contoh. Kita nonton satu berita. Berita itu berita kejadian, misalkan bencana ataupun apa. Tumbuh rasa keinginan kita itu untuk menolong, membantunya. Nah, di situ sudah tumbuh. Di dalam pikiran kita itu cinta kasih itu sudah tumbuh. Pikiran cinta kasih. Tetapi pada saat dia, di esok hari atau di esok lusa kemudian, dia bicarakan kepada yang lain atau teman-temannya, eh, kebetulan di sana lu ada terjadi bencana. Yuk, kita sama-sama bantu, kita sama-sama galang dana. Ya kan? Nah, di situ ada ucapan. Ucapan cinta kasih. Apalagi setelah dia menggalang dana, setelah dia terkumpul semua, kemudian dia bantu yang kena bencana. Di situlah baru benar-benar cinta kasih itu sudah melalui tiga proses tadi. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi, cinta kasih itu akan terbentuk dengan baik apabila termotivasi dengan jujur dan bijaksana. Apakah cinta kasih itu sudah direalisasikan tepat? Tidak kita berikan, kita bentuk untuk satu masalah ini, untuk obyek ini. Apabila obyek ini memang istilahnya tidak penting untuk kita berbuat cinta kasih, ya untuk apa kita lakukan itu? Ya, jadi cinta kasih itu sebenarnya jujur dengan apa adanya. Ya, itu yang keluarnya itu, ya cinta kasih. Jadi, saya rasa cinta kasih itu apa? Ya, seperti yang saya katakan, bahwa cinta kasih itu sebenarnya ada dikarenakan kejujuran, ketulusan, tanpa pamrih sebenarnya. Nah, tetapi proses cinta kasih itu tumbuh dengan sempurna, nah ini yang harus kita lalui. Yaitu pikiran, perbuatan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, menarik, keren. Jadi, kata cinta kasih itu bukan dalam artian konteks, selalu aku sayang kamu, I love you, bukan. Tapi saat ngomong, yuk kita tolong, itu sudah cinta kasih. Sudah cinta kasih sebenarnya. Itu mungkin lebih tinggi daripada aku sayang kamu. Betul, betul. Karena gini, yang cinta kasih universal ini bukan istilahnya seperti kita mencintai seorang lawan jenis kita, atau pasangan. Bukan, ya, tapi cinta kasih ini bersifat lebih universitas, universal, lebih luas, gitu. Nah, ditarik tadi, kita berbicara soal 6 tiang di awal segmen kita. Tentunya 6 tiang itu yang dimaksud adalah agama, ya. Betul, betul. Nah, kemudian tiang itu harus dirawat. Nah, di samping 6 tiang itu menjadi sebuah anugerah, kalau kita rupanya. Juga pasti menjadi sebuah tantangan. Betul. Untuk lama menyikapi itu yang gimana? Sekarang begini. Tiang itu, kalau saya katakan warna, mungkin warnanya berbeda-beda. Dari 6 tiang ini pasti mempunyai warna yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin, ya, tiang ini mempunyai satu beban yang sama. Beratnya sama. Nah, disinilah yang dikatakan kalau kita bicara lagi kembali ke yang lebih tinggi, ya. Yaitu keadilan. Tuhan itu memberikan beban untuk tiang ini yang sama. Sama beratnya. Ya kan? Sama beratnya. Lalu bagaimana caranya kita harus merawat? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya aku adalah tiang. Menyadari bahwa aku adalah tiang. Aku adalah tiang. Yang mempunyai kewajiban untuk menyanggah Atap yang sama beratnya ini. Dengan kita menyadari bahwa atap yang sama berat ini, kita tidak akan pernah berpikir, eh, kamu kok beda dengan saya? Kamu diberikan yang berbeda dengan saya. Saya punya lebih. Saya rasa tidak terpikirkan ke situ. Dengan dia menyadari bahwa beban ini sama. Antara tiang satu dengan tiang yang lainnya itu sama. Kalau toh yang membedakan, mungkin hanya warnanya saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kan, berbicara soal beban ini kan. Kita lihat kan ansur itu ketika ada hal ikhwal tentang keragaman, atau tadi soal menjaga gereja, ada yang usil. Beban gak sih sebetulnya? Melaksanakan itu. Atau memang murni? Biasa saja. Biasa saja ya? Nah, itu mungkin karena kita punya kesadaran ya. Jadi, apa namanya? Ya, awal-awalnya mungkin sih karena diperintah Kiai, karena diperintah organisasi, lama-lama ini kan muncul kesadaran bahwa, ya, apa yang bisa kita perjuangkan kira-kira seperti ini ya kita lakukan. Jadi, enggak, enggak ada paksaan, enggak pernah orang diperintah saya itu jaga. Jadi, ridho saja. Mungkin ini juga, mungkin lebih tinggi daripada aku cinta kamu atau melakukan itu. Karena ditanya, enggak ada paksaan, enggak enjoy aja. Mungkin ini juga sebentuk ekspresi yang tinggi dibandingkan tadi. Yuk, yuk kita tolong. Oke, terus Kang, gini. Saat tadi, ketika enam tiang itu, seolah-olah harus, apa ya, beban yang sama tadi, kira-kira pesan nih untuk netizen-netizen kita agar semakin saya sering dengar Tegwin Akang, bahkan sering saya itu mencerahkan dan menggerakkan. Nah, kira-kira gimana nih supaya kita tercerahkan? Ya tadi bahwa Indonesia itu rumah kita, pengisinya saudara-saudara kita, tanpa harus memandang latar belakang dan segala macam, ya, nikmati, syukuri, bahwa harus diterima kita itu dilahirkan beragam. Kan begitu. Nah, kemudian ini bagaimana kita cara menikapi keberagaman itu untuk harmoni, untuk bekerja sama, untuk saling menguatkan, untuk saling menopak. Ya, Romo tadi juga bilang begitu. Ya, pilihannya begitu. Karena, apa namanya, Tuhan memberi contohnya begitu. Semua berbeda, tapi semua kan untuk satu tujuan yang apa, harmoni. Jadi semua yang berbeda-beda dari mulai yang paling, kalau kita anggap orang-orang, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, beda-beda. Tapi kan tujuannya untuk harmoni. Tidak untuk saling menegasikan, tidak untuk saling, apa namanya, menyakiti, tidak untuk saling menghilangkan. Malah untuk harmoni. Nah, keridoan hati yang menerima itu yang penting, bahwa keberagaman ini semuanya diciptakan oleh yang maha kuasa. Kalau artinya, yang maha kuasa itu bisa, kalau mau menciptakan semuanya seragam. Loh, faktanya, dia menciptakan ini beragam. Harus kita terima. Kan begitu? Harus kita terima, harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau punya wadah, kalau ya begitu. Dari dulu juga kan begitu. Misalnya, Pancasila di sana kan, mengadopsi kalau di cerita soal yang 6 pilar itu, mungkin, Pancasila itu sudah merepresentasikan itu. Pancasila sudah merepresentasikan itu. Tanya faktanya, berpuluh tahun kita merdeka, Indonesia baik-baik saja, itu karena rumusan yang di, apa namanya, yang diambil dari saripati, nilai-nilai yang berkembang di Indonesia, bisa. Nah, terbayangkan loh, kita itu puluhan ribu pulau, ratusan atau ribuan suku, ratusan bahasa, bisa hidup bareng, bisa hidup berbangsa dan bernegara, dan merasa bahwa, semuanya adalah Indonesia. Ini kan, kalau bukan, rahmat Tuhan, saya pikir yang harus kita jaga ya, susah kalau secara logika, kalau ceritanya logis, berat lah. Di tempat lain loh, satu bangsa itu, satu bangsa, satu bahasa, Pak Seha weh ayo, kita itu kan banyak. Ya kalau ada sedikit-sedikit, yang Pak Seha-Pak Seha itu, ya mari kita damaikan. Mari kita bareng, jadi jangan sampai nanti, tadi tuh, Pak Seha, ya orang mihaka dia, mana mihaka itu, jadi Pak Seha-nya, jangan jadi ngelobaan. Mestinya kalau ada yang Pak Seha, datang itu sebagai juru damai. Tidak, ada yang Pak Seha, ikut salah satu, sebelah sana ikut lagi salah satu, atau jadi ngelobaan lupa ya. Gitu kira-kira. Wow, jadi sebegitu simpelnya kan ya? Simpel aja sebetulnya, gak usah serius-serius, aman. Apa yang harus serius? Dulu, apa namanya, negara ini diproklamasikan, teksnya sangat serius, tapi kan diproklamasikan di buruan, kan begitu, diproklamasikan di buruan, urunan. Jadi kan kita gak kebayang, bangsa yang hebat ini dulu, didirikannya ya begitu. Artinya, yang niatnya tulus, kemudian, berdasarkan ada kesamaan, apa, emosi, simpati, kan gak harus tanya satu-satu, bung, karena itu dulu, datang dulu misalnya ke Aceh, merdeka muang, oh, kan enggak, tapi semua sudah, paham betul bahwa kemerdekaan itulah, Indonesia itu harusnya itu yang kita perjuangkan, semua urunan kok, dari mulai urunan harta, urunan air mata, hata sampai urunan nyawa, mereka gak pernah nanya, kalau nanti merdeka, gue jadi apa, kan enggak, atau apa, kalau misalnya merdeka, nanti agama saya bebas, kan gak begitu, kan diakini ini rumah bersama, semua punya hak yang sama, semua kewajiban yang sama, itu, cita-cita besarnya, nah kalau hari ini misalnya, masih ada halangan, ada rintangan, artinya, perjuangan kita belum selesai, mari terus berjuang, mari terus kita perjuangkan, mari terus kita, ya, bekerja sama, dan sama-sama bekerja, jangan sampai hanya bekerja sama saja, kalau bekerja sama saja, nanti ada yang bagian saya, bagian sama saja, kerjanya mengat, ya begitu ya, bekerja sama, sama-sama bekerja, wow, ini yang apa ya, saya kagum sama akan itu, sesimpel ini, mendeskripsikan itu, walau, tanggung jawabnya, ya saya agak sangat besar, bahkan sampai taruhannya nyawa, gitu, Hansor itu bahkan ya, tahu sendiri mungkin, belum lah, sekarang baru paling taruhannya kuota, doang, dan, di, di apa ya, dibungkus dengan, tetap dengan senyuman itu, walaupun, saya tahu lah, kuota-kuotanya juga, kadang, ya tapi kalau bisa, memang taruhannya jangan nyawa ya, ya, tapi, kalaupun itu, misalnya menjadi sebuah, tantangan dalam perjuangan, nggak ada masalah, soal mati kan pasti, mati itu hanya satu kali, kalaupun harus mati, misalnya dalam kerangka membelah keyakinan kita, negara kita, sampai itu jauh lebih terhormat, daripada, itu para ruguh, jadi, harus menjaga negeri ini, sampai kan, menjaga negeri ini juga bagian dari, bagi kami, itu menjaga negeri ini adalah bagian dari, menjaga, ajaran agama, jadi, semua yang ada di, Indonesia itu adalah, ciptaan Tuhan yang harus kita rawat, yang harus kita perlakukan, sebagaimana Tuhan memperlakukan, menjaga negeri, merupakan, ajaran agama juga, oh iya, wow, ini, saya kira sudah banyak sekali, tercerahkan dari kedua, tokoh kita, kemudian, oh iya, Romo, gimana pesannya nih, pesan untuk, para netizen, oh iya, mungkin yang ini, yang pesan dari Bandung lah ya, jadi saya begini, saya ibaratkan kembali ya, saya ibaratkan kembali, kalau, kita ini, tadi tiang ya, saya mengibaratkan kita ini, punya tangkai bunga, ya 6 tangkai bunga yang indah-indah, kemudian, 6 tangkai bunga ini, diindahkan jadi satu, walaupun bunga tangkai-tangkai, yang tadinya 6 itu, dijadikan satu, tetap akan menjadi indah, keindahan itu, dimanapun berada, dalam waktu yang seperti apapun, bunga itu akan indah, ya, nah, bunga-bunga yang indah itu adalah, yang diikan menjadi satu itu adalah kebersamaan, sehingga kebersamaan inilah yang membentuk keindahan itu, dan itu diakui oleh dunia, bahwa di Indonesia itu punya, punya yang indah-indah itu, ya, diakui oleh dunia, dan satu hal pesan saya, bahwa Bandung itu punya semua bunga itu, Bandung itu punya semua bunga itu, maka disebut kota kembang, ya, itulah, ya, maka kan closing statement, pesan, ya tadi, tetaplah menjadi Indonesia, bagalah menjadi Indonesia, kemudiannya, mari kita berjuang untuk Indonesia bersama-sama, karena ini rumah kita, harus kita jaga bersama-sama, harus kita, rawat bersama-sama, memang ada, kalau rumah kita mau merusak, orang lain yang mau jaga, akan tidak ada, itu pasti kita, apa namanya, semua tantangan itu adalah, kehendak Tuhan, supaya kita lebih kuat, semua rintangan itu adalah kehendak Tuhan, supaya kita makin bersatu, pangkalnya Indonesia itu, dari persatuan, bukan perduaan, pertigaan, apalagi perempatan, makanya, bersatu itu adalah modal besar kita, untuk, apa namanya, maju, tidak ada yang kita takuti, bangsa-bangsa lain, kalau kita bersatu, kita bersama-sama, bukan hanya jadi, apa, kemaslahatan untuk kebaikan Indonesia, tapi untuk kebaikan, manusia dan kemanusiaan, untuk kebaikan, dunia serak seluruhan, yakinkan, bahwa berindonesia itu, tidak bertentangan, dengan ajaran agama, bahwa berindonesia itu, adalah bagian dari, anugerah yang harus kita jaga, harus kita pelihara, karena, dengan Indonesia, kita bisa menjadi, apa saja, kita bebas, untuk menjadi apa saja, apa namanya, ya, tapi tentu saja, bebas menjadi apa saja, ini ada batasan-batasan, yang batasannya ya, Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45, kemudian, NKRI, yang 4 itulah, PBNU itu, ini adalah, batasan-batasan kita, jadi, Indonesia yang kita cita-citakan, adalah Indonesia yang harus kita, terus berjuangkan, terima kasih, ya, terima kasih, berindonesia, mungkin sama dengan, beragama, wow, mari kita berdoa, untuk mengakhiri acara ini, kami persilahkan, kepada, yang, bukan, beragama Buddha, untuk berdoa, menurut, keyakinannya masing-masing, kami, di sini, saya akan memandu, doa dengan, agama Buddha, namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa, terpujilah, sang Buddha, yang mahasuci, yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah, sang Buddha, yang mahasuci, yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah, sang Buddha, yang mahasuci, yang telah mencapai penerangan sempurna, syukur, dan puji, bagi Tuhan yang esah, sang tiratana, Buddha, dhamma, dan sangha, hari ini, kami bisa duduk di sini, bersama, membahas cinta kasih, untuk Indonesia, berkati, dan lindungi kami, saudara-saudara kami, jadikan kami selalu dalam satu ikatan cinta kasih yang kuat, sehingga kami dapat menjaga dan merawat NKRI dengan penuh kedamaian, Bawantu Saba Manggalang, Rakantu Saba Dewata, Saba Buddha Nubawena, sadasoti Bawantute, Bawantu Saba Manggalang, Rakantu Saba Dewata, Saba Dhamma Nubawena, sadasoti Bawantute, Bawantu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata Saba Sanghanu Bawena Sada Soti Bawantute Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk berbahagia Sado, sado, sado Ya mungkin ini segmen terakhir kita Dan sekian Terima kasih kepada Romo Anton dan Kang Denny Yang telah mencerahkan kita Dan telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa Ya pantangi terus Comment, like, dan subscribe NU Channel Rejabar dan Gus Durian Bandung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh